PEMBAKARAN Kelompok kriminal bersenjata, pimpinan Pilanus Waker berulah dengan membakar rumah warga di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Pembakaran dilakukan pada Jumat sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Usai melakukan pembakaran, kelompok bersenjata langsung kabur ke dalam hutan. Aparat gabungan TNI Polri yang turun ke lokasi berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun karena bangunan yang terbuat dari kayu akhirnya menganguskan seluruh bangunan. Pelaku pembakaran diduga kuat adalah kelompok kriminal bersenjata, pimpinan Pilanus Waker, yang selama ini melakukan aksi kejahatan di distrik Ilaga. Mereka telah melangkansanakan pembakaran terhadap lima rumah. Rumah tersebut adalah rumah pendatang yang sudah tidak dihuni oleh penghuninya sejak Mart yang lalu. Kelompok ini mengadakan pembakaran tadi siang. Terpantau dari drone kami yang melaksanakan tugas di sana bahwa mereka bawa senjata melarikan diri setelah mengadakan pembakaran. Ratusan karung beras bansu.